Halo, selamat datang di perkuliahan daring akuntansi bersama saya Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Karena materinya berhubungan dengan penanaman konsep dasar di akuntansi, maka saya akan pecah menjadi beberapa sesi untuk mencegah kebosanan teman-teman sekalian. Sebelumnya, ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Yang jelas bukan persamaan yang sering kita temukan di matematika, kimia, atau fisika ya. Ingat guys, ini akuntansi. Lebih asik lah pokoknya. Baiklah, sebelum kita bahas tentang persamaan dasar akuntansi, saya jelaskan dulu capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Jadi, setelah mempelajari persamaan dasar akuntansi, teman-teman diharapkan dapat memahami, menjelaskan, serta menganalisis konsep persamaan dasar akuntansi, dan transaksi-transaksi bisnis yang akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ya ke sesi 1. Di sesi 1 ini, kita akan bahas persamaan dasar akuntansi. Kira-kira, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan. Bukan hubungan antara atasan dan bawahan ya, apalagi hubungan khusus karena cinlock. Tapi, hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara aset atau harta dan kekayaan perusahaan dengan sumbernya. Hah? Sumber? Maksudnya gimana? Jadi, ketika kita akan mendirikan usaha, sumber pendanaan usaha kita itu bisa berasal dari hutang atau dalam akuntansi biasa disebut dengan kewajiban. Sumber pendanaan lainnya berupa modal pribadi atau modal saham. Nah, yang ini biasanya kita sebut ekuitas ya. Dan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, kita butuh aset. Sebenarnya, persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk menjelaskan secara logis bahwa setiap transaksi yang terjadi akan selalu berpengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Paham kan? Terus, letak persamaannya di mana? Dalam akuntansi, persamaan akuntansi ditunjukkan dalam aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi, nilai aset harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ya? Oh ya, aset itu merupakan harta perusahaan, kewajiban merupakan hak kreditor, dan ekuitas merupakan hak pemilik. Istilah anak akuntansinya harus balance. Kalau nggak balance gimana? Biasanya langsung gini nih, stress. Contoh aset seperti kas, pihutang, peralatan, perlengkapan, persediaan, tanah, bangunan, dan kendaraan. Kalau contoh kewajiban, seperti hutang dagang atau hutang usaha, hutang bank, dan hutang pajak. Kalau ekuitas, contohnya modal pemilik, modal saham, prive, dan laba ditahan. Hah? Apa itu prive? Sabar ya, nanti saya jelaskan. Kita balik dulu ke persamaan dasar akuntansi. Contohnya nih, PT. Go memiliki total aset sebesar 93,8 miliar dolar. PT. Go memiliki kewajiban sebesar 22,1 miliar dolar, dan ekuitas sebesar 71,7 miliar dolar. Nah, tanpa kita hitung dengan kalkulator pun, harusnya kita tahu bahwa nilai kewajiban dan ekuitasnya harus sama dengan aset. Yuk kita buktikan. Kita bikin dulu persamaan dasar akuntansinya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nilai asetnya 93,8 miliar, nilai kewajibannya 22,1 miliar, dan nilai ekuitasnya 71,7 miliar. Nah, hasilnya sama-sama 93,8 miliar kan? Contoh lainnya, Evan merupakan pemilik konsultan bisnis Bidewan. Pada akhir periode akuntansi, tanggal 31 Desember 2018, Bidewan memiliki aset sebesar 800 ribu USD, dan kewajiban sebesar 350 ribu USD. Nah, kita bikin dulu persamaan akuntansi seperti yang tadi. Aset si Evan 800 ribu, kewajibannya 350 ribu, ditambah dengan ekuitas yang tidak diketahui nilainya. Nah, maka ekuitas sama dengan aset dikurang kewajiban, sehingga kita tahu bahwa nilai ekuitasnya sebesar 450 ribu rupiah. Nah, misal nih ada kasus lagi. Per 31 Desember 2019, aset Evan meningkat sebesar 130 ribu USD, dan kewajibannya mengalami penurunan sebesar 25 ribu USD. Berapa ekuitasnya? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset awal 800 ribu, ditambah kenaikan sebesar 130 ribu. Kewajiban awalnya 350 ribu, dikurang dengan penurunan kewajiban, ditambah dengan ekuitas. Aset si Evan menjadi 930 ribu, dan kewajibannya menjadi 325 ribu. Sehingga ekuitasnya menjadi 605 ribu. Gampang kan? Gampang dong. Oke, kita lanjut ya. Persamaan dasar akuntansi itu ada pengembangannya juga loh. Eh, nggak cuma sampai sini aja bu, kirain begitu doang. Nggak dong. Yang semula aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, berubah menjadi aset sama dengan kewajiban tambah modal pemilik, kurang prive, tambah pendapatan, dikurangi biaya. Eh, kok jadi panjang banget bu? Iya, karena ternyata, eh ternyata, si ekuitas itu punya beberapa akun yang sifatnya menambah nilai dia dan mengurangi dia. Untuk yang menambah nilai dia, contohnya modal pemilik dan pendapatan. Kok bisa gitu bu? Nah, jadi gini, modal pemilik itu kan harta pemilik yang diberikan untuk bisnis atau usahanya. Jadi, kalau dikasih uang atau harta lainnya sama pemilik ke usahanya, tentu modal usaha jadi bertambah. Terus, kalau pendapatan bu? Nah, contohnya nih, kamu jualan apa deh gitu? Jual kerupuk misalnya. Dan hasil penjualan kerupuk kamu itu, kamu kan dapat uang. Uang hasil penjualan itulah yang akan menambah nilai ekuitas. Oh, gitu. Terus, kalau mengurangi ekuitas, yang prive-prive tadi apa bu? Nah, yang mengurangi nilai ekuitas itu ada yang namanya prive dan biaya. Prive itu adalah uang atau harta yang diambil oleh pemilik usaha untuk keperluan pribadinya. Uang atau harta itu ya diambil dari asetnya perusahaan. Sedangkan biaya adalah aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Sederhananya, setiap ingin memperoleh sesuatu, harus ada yang dikorbankan kan? Nah, ibaratnya, kalau si usaha mau memperoleh pendapatan, ya harus ada kas atau aset yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan itulah yang namanya biaya. Sampai sini paham ya? Kita istirahat dulu, Syai. Dan langsung lanjut ke sesi kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!